Hai pengalaman pertama yang kena kokit kami ketawa-ketawa obatnya terpaksa deh dibeli yang yang ada Pak aja nih yang didapet ya Beto minflex sana drill terus apalagi nih hehehe CD CD area udah-udah udah apa-apa perasaannya sih ingusan aja terus terus apa lagi batuk batuk kepala berat jadi dirumah dulu istirahat Hai kapan lagi nanti Sweepo 14 hari apa 7 hari ya jadi lah ya ya makan yang panas-panas terus ya dua tahun lebih Maret 2020 Maret 2021 Maret hampir bertahan hampir dua tahun untuk menghindari COVID dan Omicron Puji Tuhan Puji Tuhan udah vaksin dua kali ini kondisinya kondisinya enggak terlalu kenapa-kenapa dan dahan cepat pulih ada yang pulih cuma empat hari seminggu terus didoping sama vitamin dan sebagainya makan apa aja tabrak aja semua penting anak pikiran senang yang ngevideoin juga sama hari ini batal ke pesta untung untung-untung mau tanya paro pengalaman pertamamu apa hari ini nah takut di vaksin ikut vaksin sama di tes vaksin salah takut diswek takut bisa kalau vaksin nangis karissa enggak karissa enggak abang kenapa nangis takutnya dalam takutnya dalam taunya karena enggak dalam juga biasa aja kan nggak sakit kan Iya jadi pengalaman pertama abang ya enak nggak enak ya kalau ke Bogor berarti kita udah berani ya kayak gitu juga dijolok juga hidungnya ya oke oke karissa gimana pengalaman pertamanya tadi sakit sikit sakit sikit masa sih itu karena ketakutan dia digoyang-goyang tuh tadi nangis nggak tadi nangis nggak tadi masa sih Oh gitu cuma sebentar kan nggak nyampe satu menit kan dimasukin aja udah kan iya iya tapi nggak nampak oke deh tinggal tuang ya ya kayaknya kayaknya nih biar segar kelender luar kan besok beli apa kita beli jeruk ceruri apa tuh lemon kecil-kecil minum ini enak kok dong gue jahe minum jahe enak kasturi parisi namanya siang-siang pagi pagi-pagi semuanya jemur ya apa yang kurangnya ya vitamin D sana D3 5000 yang nggak ada nih dokter nih dokter si bos nih dokter sambil kombi tadi pun sambil mau tuh kan terlalu mahal-mahal Oh emang berkelasnya kan karena bagusnya ini iya ya ini panadol yang mana nih langsung enggak lah dibersihin dulu bahkan panas ini panadol tadi ah ada di tas yang warna tadi kau bawa ya warna hijau ya ini ada hijau yang yang pertama yang tinggal sedikit itu juga baru dibeli itu Oh ya ini sama itu habisin dulu minum panadol apa ya tadi ini aja kecuali obat apa tadi kan vitamin D-3 5000 kita cari lagi 10 mili 10 mili itu tadi kotaknya makan kotaknya mana kotaknya bahkan biasa dewasa 10 mili 3-4 kali sehari 10 mili ini pakai negernya sendok mau nggak bisa tapi aku pakai sendok udah masukin di snack yang tinggal minum 10 mili ya Oh ini Pak garis yang ini rupanya dia ini garis yang ini sini lah ya kocok ya itu garis yang gitu yang diatasnya 15 gimana maknum gula laut ha 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 cheers apa ah ha 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 begin hai 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 baru enak dong obat masyarakat Hai sejuta umat Hai panah berapa Hai baru vitaminnya adanya tidak punya kita coba lihat di kotak obatnya mana ada lagi kotak obat kita kita habisin terakhir habis-habis semua yang baru terakhir udah habis sederinya buat anak-anak ya nanti lagi minum teh manis belum minum pun ini masih diisi teh manisnya ya telah pas mau tidur ya Cak ingat ya tadi udah makan permen pula ya kamu lah kamu dimakan dulu keras juga ya tadi kena makan disana ya aku tadi makan ketio sih enggak sih enggak kerasnya tapi ini enggak tahu nih apa warna pada situ biru Iya biru aman ini aku pusing lagi kepala aku udah mulai hangat makanya cepat Oh iya tadi juga supaya sebelum dia hangat kita udah makan obat dari kita udah udah tenang nanti mau datang pun dia mengingatnya udah kalah ya eh eh yang berapa nih setengah 7 620 berapa jam 4 jam 10 20 ya 10 20 temen lagi kamu nggak batu tuh apa makanya kemarin kemarin aku suruh beli apa berapa 17.000 yang besarkan nih yang paling besar tuh di online mulakan kampungnya iya iya kasihnya waktu 25-25 dia padahal satu strip di apa itu 13 B yang paling oke Hai setelah butuh kita nanti sambil mencari sudah ada dulu bar minum dulu yang hangat ini Pak teman-teman berdiri-berdiri-berdiri nya yang anak-anak ketemu ya kan aku tahu coba cek tapi aku memang pusing aku memang batuk tadi mandi udah kedinginan nah ini anak-anak sudah mulai dikompres terus karena demamnya naik turun naik turun terus jadi karissa selama tiga hari dan alvaro selama dua hari jujur aja sih Mami takut juga sih karena apa namanya ya takut kenapa-napa namanya juga anak-anak jadi mungkin juga kekuatannya juga berbeda dengan orang dewasa anak-anak tetap memilih pakai selimut pokoknya mana yang nyaman menurut anak-anak kalau mami sih terserah aja mau pakai selimut kayak mau enggak terserah selamat menikmati selamat menikmati hai puji Tuhan udah sehat semua jadi Mami mau cerita sedikit kemarin kenanya sih bagaimana bisa kena sementara kami betul-betul prokes dari mulai kejadian Corona tahun 2019 kan itu udah mulai ada 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 tentang virus Corona lalu kemudian lockdown itu Maret 2020 jadi udah hampir bulan ini berarti sudah dua tahun Corona terus ada di muka bumi kita ini memang waktu bulan Februari itu cuaca memang betul-betul nggak enak sekali ya apa namanya hampir hampir setiap hari hujan terus ekstrim juga cuacanya jadi betul-betul menjaga kesehatan tubuh agar jangan sampai jatuh sakit gitu kan memang prinsip kami kalau bisa ya jangan sampai ke rumah sakit jadi masih bisa kita menangani sakit ringan kita tuh di rumah nah pada saat itu Mami apa ngilu semua badannya sakit minta ampun kayak ditusuk-tusuk sama paku rasanya dan memang sakit sekali pokoknya nggak enak gitu ya kan itu tapi nggak ada demam hanya hangat saja badan cuman hangat nah cuman hangat tetapi tidak tidak apa namanya demam tinggi gitu nggak nggak sama sekali badan itu kalau disentuh disentuh aja pun sakit itu lebih rasanya nggak enak banget gitu kan belum pernah juga kayak gitu ya lalu yang kedua nggak bisa kena air jadi udah kayak apa ya opung-opung gitu ya kalau kena air kan pasti ngilu ya kena air dingin tuh ngilu jadi lebih enak pakai air hangat nah itu yang Mami alami hal yang nggak enak pertama kali lalu kemudian suami pulang tuh saya minta tolong minta belikan obat lah sekalian karena stok obat di rumah memang sudah menipis sekali karena biasanya stok obat wajib ada gitu komplit nah saat itu minta tolong ternyata suami pulang karena itu ada kegiatan rapat selama lima hari sebenarnya yang jadi nggak berada di rumah jadi nggak pulang ke rumah juga jadi ada di suatu tempat nah pas pas itu suami pulang ternyata demam juga gitu kan nah demamnya itu pun kami nggak tahu kenapa demam tinggi kalau suami lebih parah demam tinggi kepala sakit sekali jadi harus dipencet-pencet kepalanya sakit minta ampun gitu belum pernah merasakan sakit kepala yang wow banget gitu dahsyat banget sakit kepala seperti biasa udah nyampe malam di rumah terus istirahat besokannya kayaknya dia pergi lagi ya kayaknya suami pergi lagi lalu tanggal 11 siang itu suami telepon dia bilang gini kami tadi baru swab terus kami positif semua aduh gitu kan padahal kami tuh siap-siap mau berangkat ke pesta saat itu mau berangkat ke pesta udah dandan udah cantik semuanya udah siap-siap mau go tapi untungnya nggak jadi dan batal gitu kan ya terus akhirnya suami bilang nanti kalau kami udah siap semua karena mereka semua temen-temen juga kan apa namanya swab semua sama-sama nah setelah beres semuanya staff baru kami nusul ke rumah sakit Bunda Tamrin disitulah Mami, Alvaro, Karisa semua swab dan hasilnya negatif itulah dia negatif kemudian suami akhirnya pertemuan itu akhirnya kalau nggak salah disetap semuanya nggak selesai kalau nggak salah begitu ya dan akhirnya semuanya diberikan apa namanya fasilitas untuk isoman masing-masing jadi udah disediakan sama kantor udah isoman masing-masing gitu kan ya nah setelah itu kami pulang sama-sama nih udah swab kami lengkap semua berempat pulang lah kami pulang kami kemudian beli obat beli obat beli buah pokoknya beli apa yang kami perlukan selama memang karena karena papinya si Alvaro ya jadi dia harus apa namanya dijaga lah semuanya dan papi si Alvaro tidur di kamar sendirian dan kami semua di ruang tamu jadi di satu hari itu betul-betul di rumah tetap setiap jalan semua semprot desinfektan pokoknya lelah banget deh karena nggak boleh berdekatan gitu kan dan setiap jalan pakai sendal jadi nggak 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 menggunakan langsung telapak kaki ke lantai ya jadi pakai sendal dan setiap lewat selalu disemprot selalu disemprot gitu jadi setiap apa yang dipayang disemprot dan begitulah akhirnya aku bilang begini aduh pih mendingan minta kantor deh minta isoman gimana lah di suatu tempat aku bilang kalau di rumah kayaknya susah aku bilang gitu kan akhirnya dapatlah tempat dapat tempat dekat kantor akhirnya isoman pergilah suami kan keadaannya udah mulai membaik memang memang isoman tuh betul-betul harus istirahat total jadi kita cuman makan tidur makan tidur karena memang untuk memulihkan tenaga kita semuanya ya jadinya udah mulai berangsur-angsur udah lebih baik nah pas itu kami yang dinyatakan negatif tiba-tiba kalau nggak salah dua hari kemudian Kak Arisa langsung demam aduh Kak Arisa demam oke aku masih bisa atasin sendiri namanya anak-anak demam ya udah mami atasin sendiri demam tapi Kak Arisa demamnya minta ampun satu hari turun naik yang nggak tahu lagi berapa kali dan Kak Arisa kalau demam tuh matanya panas jadi mau nggak mau dia mesti dikompres plus matanya juga ikut dikompres gitu ya nah udah udah nih ya udah sendiri dia-dia-dia duduan demam kalau mami masih seperti itu hanya tiga hari tiga hari kalau mami tiga hari hangat badannya tetapi nyilu semua tetap sakit kayak gitu nggak enak banget pokoknya nah nggak enak banget dan mulai-mulai kepala juga udah puyang pusing puyang pusing gitu kan ya bawaannya udah mulai mual kalau udah pusing tuh udah nggak enak tuh ya mau berdiri pun kita udah males ya maunya rembahan aja nah dua hari ke hari kedua Kak Arisa demam lalu kemudian hari ketiganya si Kak Arisa demam si Alvaro nya ikut demam aduh saya bilang anakku dua-dua demam sementara kita sendiri pun yang urus juga sakit gitu kan wah nggak bisa nih nggak beres kalau nggak salah papa si Alvaro tuh dia udah isoman hari keberapa lah gitu hari keberapa udah udah enak sekali badan dia ya kan udah enak sekali badan dia udah betul-betul enak lah dibanding hari-hari yang kemarin tuh terus Alvaro demam dua hari cuman Alvaro demamnya tidak sebanyak Kak Arisa yang bolak-balik 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 dari pagi sampai malam gitu aja sebentar nanti sehat sebentar lagi demam sebentar lagi sehat sebentar lagi demam nah cuman Kak Arisa bedanya dia nggak pusing Alvaro ketika belajar daring pagi-pagi langsung ngeluh mih kepala aku pusing katanya aduh bang bener-bener pusing bang iya mih masih bisa tahan nggak kayaknya masih bisa dia bilang akhirnya daring tetap berjalan jadi selesai mulai setengah delapan selesai jam setengah sebelah siang anak-anak nggak cuman demam tetapnya batuk juga terus hidungnya juga mampet jadi memang agak sulit untuk tidur karena memang pernapasan juga udah nggak lega lagi ya namanya dua-dua mampet dan kalau mami juga lebih parah juga ya mampetnya kayak ketutup ya di sini tuh kayak ketutup banget jadi kadang-kadang kalau udah terganggu gitu mending duduk terus duduk biar dia agak terbuka lagi salurannya gitu baru tidur lagi memang 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 nggak enak banget setelah kami dapat berjalan seperti itu lalu tanggal 14 Februari ya suami kan masih isoman ya lalu tanggal 14 Februari tuh mami bilang mending pulang aja lah aku bilang kalau memang isomannya sudah enak badannya pulang aja karena aku nggak bisa ngejagain anak-anak dua-duanya sakit dan aku sendiri pun nggak sehat gitu kan ya akhirnya tanggal tanggal berapa ya tanggal 15 tuh untuk memastikan memang kami ini positif atau gimana tetap akhirnya saya PCR gitu loh jadi saya PCR dan itu positif hasilnya jadi udah pasti anak-anak pun itu positif jadi hanya memastikan diri sendiri aja akhirnya PCR jadi PCR di tamrin itu kita bayar 300 ribu tanggal 14 itu mami udah nggak bisa nyium apa-apa terus pernah malemnya makan indomie ya saking nggak seleranya makan ya jujur aja nggak ada selera makan ya yang ini betul-betul kayaknya mau makan apapun kayaknya susah gitu ya apa namanya mau makan indomie yang seenak itu aja indomie itu nggak terasa lagi waduh kayak gini rupanya yang nggak punya rasa kecap itu terus udah gitu bau sampah pun mami nggak bisa cium waduh dia bilang makin parah ini makin beneran positif ini mah gitu kan cuman tanggal 15 akhirnya kita mutusin pergi ke tamrin lebih baik pergi memastikan diri itu lebih baik ya kan jadi lebih tahu lagi menjaga menjaga sekitar sekitar kita nah setelah suami udah di rumah bareng-bareng nih udah berempat lagi lalu kemudian tanggal 16 kita coba masukin data ke perawat covid usul nah jadi kita betul-betul dapat perawatan online dalam artian telemedicine ya telemedicine jadi pada saat itu karena kita berada di riserdang obatnya kita nggak bisa mereka nggak bisa deliver gratis jadi akhirnya kami panggil gosen untuk ngambil obat dari fakultas kedokteran usul nah disitu betul-betul komplit dikasih dalam artian itu yang kami butuhkan terutama obat antivirusnya lalu kemudian dapat saturasi disini ya buat ngecek ya buat ngecek dan juga mendapatkan termometer gitu kan ya jadi mami yang dapat antivirusnya kemarin jadi dikontrol setiap hari bu keadaannya gimana setiap hari harus diisi suami saya yang terutama ya waktu itu karena suami udah sehat dia udah kondisinya udah jauh berbeda gitu kan ya jadi saya yang ngisi data setiap hari demam lagi nggak mual nggak buntah nggak pusing nggak dan segala macam semuanya harus diisi ini bisa ngecek suhu setiap hari bisa ngecek saturasi oksigen setiap hari dan puji Tuhan semuanya normal karena demamnya udah 36 terus saturasinya juga nilainya 97 ke atas kayak gitu ya jadi ada nilai-nilai yang memang kita tuh sudah dalam keadaan yang memang tinggal memulihkan saja gitu itu yang kita bilang kalau teman-teman kantor suami itu 4-5 hari mereka udah pada pulang semua udah karena udah udah negatif semua udah gitu ya dan kami juga sepertinya juga sama seperti itu cuman berbedanya karena saya punya asam lambung karena punya penyakit mas udah lama jadi kebanyakan minum obat itu rasanya pusing mual pengen muntah gitu sementara hari pertama untuk minum antivirus itu pagi 8 butir malam 8 butir belum lagi obat-obat yang lain vitamin dan sebagainya aduh banyaknya minta ampun minumnya juga minumnya juga begini tunggu dulu suka pakai jedah minumnya karena saking banyaknya ya nah itu harus dihabiskan sampai tiap hari terus ditanyakan dokter online ditanyakan-ditanyakan keadaannya sampai saya bilang gini dok sampai kapan sih terakhir minum obat dia bilang gitu karena memang obatnya pas dikasih ya apalagi yang namanya obat antivirus jadi nanti dia bilang jadi selesai obat antivirusnya full semuanya habis ya kan baru nanti setelah itu udah bisa stop habis itu minum vitamin ya setiap hari gitu untuk menjaga stamina kita jadi sebenarnya teman-teman ketika kita sudah vaksin apa namanya imunitas tubuh kita human heart nya kita itu berbeda banget jadi ya seperti ini kita masih bisa ketawa-ketawa mertua juga sampai sempet pengen nangis juga katanya karena udah pernah dirawat ya di rumah sakit karena covid juga dan dia rasakan juga udah nggak enak banget gitu ya rasanya udah gimana lah gitu waktu yang awal-awal lagi apa namanya tahun lalu kalau nggak salah mertua masuk rumah sakit ya karena covid tahun lalu apa 2 tahun lalu ya tahun lalu lah tahun lalu jadi udah dirasakannya kalau nggak salah sekitar 2 minggu atau berapa ya udah lama juga di rumah sakit jadi pas denger suara kami masih bisa kami ketawa-ketawa mertua senang banget gitu jadi yang namanya vaksin teman-teman melalui video video ini yang mungkin agak berdurasi panjang mami, suami juga mengajak teman-teman semua yang belum vaksin mari kita vaksin yuk kita aware sama tubuh kita yuk kita aware sama lingkungan kita terutama kayaknya virus ini berkepanjangan terus jadi paling nggak imunitas tubuh kita juga sudah terbantukan kekebalannya sebelum kita vaksin jadi mudah-mudahan sih tidak terkena untuk yang kedua kali dan sebagainya dan tetap menjaga yang namanya 5M jadi kemarin itu kami belum berani juga kumpul-kumpul karena healing jiwa itu penting sekali menurut mami ya kayak ada parno gitu mau ketemu orang jadi kayak gitu jadi pikirannya udah ambiar juga sih udah gak enak juga pikirannya udah gak nyaman jadi kayaknya udah deh mendingan aku di rumah aja dulu lah gitu kan ya jadi kalaupun ada orang yang harus dikasih tahu kami kemarin baru kena covid gitu aja udah agar ada hal agar pemikirannya juga kenapa sih kok gak datang gitu tapi itu memang kami punya alasan yang lebih penting karena untuk menjaga karena kami kan baru sehat sebenarnya baru sehat jadi gak berani juga berkerumunan gitu walaupun makan di luar kami cari yang sepi juga kami cari yang sepi juga yang jauh dari orang juga jadi tetap apa namanya gak mau gak mau sepele banget tentang hal itu karena memang sudah dirasakan yang namanya kena covid sekalipun gejala ringan kata dokter tetap-tetap yang namanya sakit itu gak enak gak bisa ngapa-ngapain sama sekali di video ini juga nanti mami spill juga apa-apa aja sih obat-obat yang diminum terus udah gitu mungkin sih untuk sebagian banyak orang sih udah pada tahu lah obat apa sih yang diperlukan ya kan terus untuk anak-anak sih biasanya hanya obat demam saja yang biasa yang sudah bareng dengan demamnya pusingnya pileknya udah 3 in 1 disitu ya dalam satu botol dan terus udah gitu buah-buahan juga komplit komplit ya paling enggak berapa macam buah-buahan ada di rumah lah yang kami pengen makan lah yang kami sukailah pokoknya gitu lah ya terus udah gitu makanan kami minum apa kuah berkuah yang berkuah panas ya pokoknya yang bikin nafsu lah yang bikin nafsu lidah aja lah gitu jadi udah ada grab food udah tinggal digrabkan aja jadi kita juga gak susah payah kita mau makan apa setiap harinya dan yang paling lumayan adalah menguras kantong karena gak ada yang masak karena saya pun kondisinya gak enak aduh waw pusing gak enak pokoknya gak enak 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 banget jadinya semuanya serba beli 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 instan 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 mana yang enak aja dimakan deh pokoknya yang pasti memang agak-agak dompet agak-agak keriting ya kan harus membeli itu semua gitu kan ya ya memang namanya juga kita butuh doping ya karena gak nafsu makan yaudah kita coba cari makanan yang menurut kita enak di mulut lah walaupun seperti saya nih gak ada rasanya mudah-mudahan mudah-mudahan ya heart immunity kami juga makin baik makin baik karena sudah vaksin tetapi Alvaro dan Karissa kemarin gagal vaksin kedua karena memang pada saat mau vaksin memang anak-anak lagi terkena covid jadinya untuk ikut vaksin yang ketiga kalau gak salah kami pun harus menunggu 6 bulan lagi mudah-mudahan sih menunggu 6 bulan itu gak lama jadi sekitar bulan 8 lah baru vaksin lagi nah jadi untuk anak-anak vaksin keduanya mestinya tadinya di sekolah berarti kami pun harus mencari dimana bisa mendapatkan vaksin kedua untuk anak-anak dan Mami doakan juga mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton video Mami jaga selalu kesehatan agar tetap sehat dan jangan merasa diri aku gak akan kena kok biasa aja udah gak kena udah gak vaksin 2 tahun pun gak kena-kena who knows gitu ya who knows kadang-kadang gitu kan kita pun gak tahu kami aja yang menjaga kenanya kan dari orang gitu kan ya kami aja yang menjaga dan itu pun puji Tuhan karena sudah vaksin jadi semuanya bisa dilalui dengan tidak harus oknamo tidak harus masuk rumah sakit gitu ya yang bener-bener terjaga banget dan membuat stres juga sebenarnya kalau di rumah sakit kalau di rumah kita masih bisa santai karena feels like home ya jadi gak gak kayak di rumah sakit jadi tetep tetep teman-teman juga prokes 5M apa yang disarankan oleh pemerintah kita ikuti dan Tuhan memberkati daaah ya ya yang selamat menikmati ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati